Sirase Kemala Jilid 15 Tamat 29. Taruhan Tokoh 10 Datuk Lengji mengaturkan terima kasih, tapi bukannya duduk, ia mengisar ke kanan dan memberi hormat kepada orang tua gemuk pendek, ujarnya, kalau wampu tak salah, bukankah lojin ke ini siya usian ongbok lociampu yang termasyur suka berkelana menyebarkan kebajikan? Si tua gemuk itu mendengar tertawa, sahutnya, darah, caramu berlaku begitu menghormat itu, telah membuat lohu tak enak di hati sendiri. Lekaslah duduk, biar enak yang bicara. Tahu bahwa kaum ciampu yang berilmu tinggi biasanya memang tak suka banyak peradatan, Lengji pun tak mau sungkan lagi, lalu duduk di sebuah dingklik. Ia merogoh keluar sepucuk sampul besar lalu mengaturkannya dengan kedua tangan kepada si Rase Kemala. Suhu menitahkan wampu supaya mengaturkan surat ini kepada lociampu. Setelah menerima dan membukanya, wajah si Rase Kemala tampak berubah, tapi pada lain jenak kembali sudah tenang lagi. Sehabis membaca, lalu diberikan kepada si Yau Sian Ong, si Dewa tertawa. Berpaling kembali kepada Lengji dia berkata, Karena lama tak campur urusan dunia, adat lohu menjadi malas, jadi tak usah membuat surat balasan. Cukup nona sampaikan pada gurumu bahwa dua bulan lagi pada malam purnama, lohu akan berkunjung ke lohusan guna menyelesaikan urusan cucuku yang kurang ajar itu. Atas nama Suhu, wampu mengaturkan terima kasih dan mohon diri, sahut Lengji sembari berbangkit memberi hormat. Si Rase Kemala mengangguk sambil tertawa. Tiba di muka pintu tiba-tiba Lengji teringat sesuatu. Kembali dia berputar tubuh dan memberi hormat kepada si Rase Kemala. Wampu hendak mengajukan sedikit permohonan, entah apakah lociampu sudi meluluskan. Si Rase Kemala tercengang, kemudian tertawa, asal lohu mampu melakukan, tentu dengan segala senang hati akan nerimanya. Memandang keluar pintu, Lengji berkata, dalam bentrokan dengan Shintok Siaohiap tadi, wampu pun juga bersalah, apalagi Shintok Siaohiap cukup mengalah. Wampu mohon lociampu suka memberi keringanan pada Shintok Siaohiap itu. Shintok Kek tertawa, ujarnya, Nona cukup berbudi, terima kasih. Tapi karena hal itu menyangkut peraturan pondok pertapaanku, jadi terpaksa tak dapat meluluskan. Dalam keramahannya itu, nada si Rase Kemala mengandung kewibawaan yang mengesankan. Lengji tak berani banyak omong lagi, terus memberi hormat dan pergi. Secepat bayangan Nona itu hilang dari pemandangan, wajah si Rase Kemala pun berganti menjadi keren. Loko ai, bagaimana kau hendak mengurus soal ini, seru si dewa tertawa. Dingin-dingin saja si Rase Kemala menyahut, bok loci, jangan membakar hatiku. Kalau iji sampai kesalahan, kau pun tak terlepas dari pertanggungan jawab. Sekalipun anak itu berbuat salah, juga kita berdua yang berhak mengajar, bukan lain orang. Berhenti sejenak, tokoh itu melanjutkan kata-katanya. Soal percintaan dalam kalangan muda-mudi, adalah sudah jamat. Kali ini lohu hendak campur tangan membuat suatu penyelesaian yang memuaskan bagi mereka. Sudah puluhan tahun si dewa tertawa galang gulung dengan Shinto Kek, jadi sudah cukup paham isi hatinya. Apa yang peribahasa mengatakan itu memang benar, sungai dan gunung mudah dipindah, tapi watak orang sukar dirobah. Menilik naga-naganya, pehoa kiong tentu akan kocar kacir diam-diam si dewa tertawa itu membatin. Tempo berjalan laksana anak panah cepatnya. Tau-tau kini sudah masuk bulan ketiga. Tiga hari yang lalu, si dewa tertawa sudah tinggalkan Tiam Jong San. Dia berjanji akan bertemu lagi di lohusan untuk mendampingi si Rase Kemala menghadapi Hun Si Sam Sian. Batas janjinya dengan pehoa kiong sudah tiba, Shinto Kek pun segera berkemas. Tan Wan disuruh jaga rumah, sedang dia lalu naik tandu yang digotong oleh Shinto Klyong dan Shinto Kho U berdua. Memang apa yang diramalkan si dewa tertawa itu tepat. Kepergian si Rase Kemala ke lohusan itu berarti datangnya bencana bagi pehoa kiong. Malam purnama pada permulaan musim panas. Di muka hutan pohon Bwe Hiyang Suat Hiyang terletak di sebelah dalam dari gunung lohusan, tampak ada sebuah tandu yang dipanggul oleh dua pemuda gagah. Begitu berhenti, keluarlah seorang pelajar setengah umur. Wajahnya putih beseri, sepasang matanya berkilat-kilat tajam amat berpengaruh. Kain kepala yang berhias batu kemala cemerlang dan pakaian sutra berwarna kelabu perak, serasi sekali dengan potongan tubuhnya yang tinggi langsing. Sikapnya Agung berwibawa. Dia memberi isyarat supaya kedua pemuda tadi mengundurkan diri, lalu melangkah masuk ke dalam daerah hutan Bwe. Dia berkeliaran memandang kian kemari, seolah-olah mencari sesuatu. Tapi sekeliling itu tetap sunyi senyap saja. Suatu hal yang membuatnya mengerudai keheranan. Klik, tiba-tiba terdengar angin berkesyur meniup jatuh sekelompok bunga Bwe. Bunga itu bertebaran jatuh ke bawah, tiba-tiba orang pelajar itu berputar tubuh, menyusul dengan gerak hangkek hangwi, dia njot tubuhnya ke atas sebuah pohon besar yang tumbuh di sebelah kiri. Baru tubuhnya melambung di udara, dari semak daun pohon itu terdengar gelak tertawa macam naga meringki. Berak, semak daun menyingkap dan sesosok tubuh melayang turun ke bawah. Si orang pelajar yang tengah melayang naik tadi, terpaksa di tengah jalan berhenti berjumpalitan, lalu meluncur turun ke arah orang tadi, serunya, Bok Loji, kalau mens membunyi jangan salahkan Shinto Kek tak kenal ampun. Begitu menginjak tanah, bayangan tadi terus melesat ke samping dan tertawa gelak-gelak, Loko ai, kau benar-benar lihai. Setelah saling berhadapan, kedua orang itu sama bergelak-gelak. Kini jelaslah siapa apa mereka itu. Yang bersembunyi di balik daun pohon tadi, ternyata ialah si dewa tertawa Bok Tong, tokoh sepuluh datuk yang selalu bersikap riang. Sementara si orang pelajar yang naik tandu tadi, bukan lain ialah si Rase Kumala Shinto Kek. Kuatir akan keselamatan si Yau Ih, maka si dewa tertawa minta diri pada Shinto Kek lebih dulu dan berjanji akan berjumpa di Hiang Suat Hei. Sebagai tokoh kenamaan, si dewa tertawa sungkan untuk datang ke Ptohoa Kiong sebelum tiba waktunya perjanjian. Namun secara diam-diam, dia dapat menyelundup ke dalam tahanan yang tai suan untuk menjenguk si Yau Ih dan menghiburinya. Begitulah setelah malam Purnama tiba, si dewa tertawa bersembunyi di hutan BWM menunggu kedatangan si Rase Kumala. Tapi dasarnya suka berolok-olok, waktu seng sahabat datang, dia pun sengaja main sembunyi. Kedua tokoh itu lain wataknya, yang satu bersungguh-sungguh dan yang lain suka berolok-olok. Namun dalam menghadapi musuh, keduanya mempunyai persamaan sikap yakni bersungguh-sungguh. Begitulah sembari masuk ke dalam hutan, si dewa tertawa menceritakan pengalamannya kepada seng sahabat. Malam-malam masuk ke Pohokiong, memang tidak pantas. Tapi Hunyaklun kakak beradik itu pun tidak seharusnya memperlakukan seorang anak begitu rupa, membekuk dulu baru memberitahukan orang tuanya. Kero membunuh orang masih pula hendak membeset kulitnya macam itu, tidak sesuai dengan jalan yang harus ditempuh oleh kaum Tiang Chia, angkatan tua. Habis mendengar penuturan, si Rase Kumala menyatakan pikirannya. Sebaliknya si dewa tertawa mempunyai pendapat sendiri, katanya, Ihji sejak kecil kuasuh dan ku didik seperti anakku sendiri. Memang aku merasa sedih atas terjadinya hal itu, namun kalau dipandang dari sudut peraturan, aku tak berani terlalu memihak padanya. Shin Tokek terkesiap berpaling menatap tajam-tajam ke arah si dewa tertawa. Bok loji, apa artinya perkataanmu itu tanyanya? Kembali sepasang alis si dewa tertawa menjungkat ke atas ujarnya, negara mempunyai undang-undang, rumah tangga mempunyai peraturan. Sudah sejak berpuluh-puluh tahun Pahua Kiong merupakan daerah terlarang bagi kaum lelaki dan melarang anak muridnya menikah. Peraturan itu dipegang teguh. Ihji berani mati melanggar peraturan itu. Kalau dia tak mempunyai hubungan apa-apa dengan kau, mungkin jiwanya sudah melayang. Si Rase Kumala tertawa dingin. Setiap memecahkan persoalan, Shin Tokek selalu tak mengabaikan perasaan dan nalar, cengli. Soal perkawinan adalah sudah menjadi kodrat alam. Peraturan Pahua Kiong itu berjiwa melanggar hukum alam. Dan kalau mengingat peristiwa dulu, perlakuan Hunsi Sem Sian terhadapi Jaitu juga melupakan budi perasaan, kata Shin Tokek. Sejenak berhenti lalu melanjutkan pula, Bok Loji, aku tak suka dengan segala peraturan mati. Aku hanya menjunjung logika, nalar, yang nyata. Lepas dari persoalan Ihji, aku akan menggunakan kesempatan kali ini untuk mencicipi ilmu kesaktian dari Pahua Kiong yang termasyur itu. Lepas bebas si Rase Kumala menyatakan perasaan hatinya, hingga dalam suasana yang sunyi-senyap itu, kedengaran makin nyaring. Si Dewa tertawa menjadi tegang juga perasaannya. Sebenarnya dia mengharap urusan itu dapat diselesaikan secara damai. Tetapi mengingat akan perangai sahabatnya itu, diakwatir kalau mencegah malah akan menambah minyak dalam api. Membayangkan akibatnya nanti, wajah si Dewa tertawa yang biasanya berseri girang itu, menjadi leso muram. Kini mereka berdua sudah melintasi hutan BWE dan melangkah ke dataran luas di mana biara Pahua Kiong berdiri dengan tegaknya. Suasana biara itu sunyi-senyap, pintunya tertutup rapat-rapat. Perjanjian sudah tiba saatnya, mengapa tak tampak suatu apa si Rase Kumala tertawa dingin sembari menghampiri ke pintu, apa boleh buat, terpaksa harus mengetuk pintu. Sampai di tangga yang menjurus ke pintu, tetap tak ada perubahan. Si Rase Kumala hentikan langkah dan berseru lantang-lantang, apakah benar-benar tuan rumah tak mau menyambut kedatangan Shinto Kek ini? Sembari berkata begitu, sepasang tangannya didorongkan ke muka. Pintu yang letaknya masih jauh itu kedengaran berbunyi keretekan dan terpentang lebar. Ruangan biara itu ternyata terang-benderang, tapi tiada seorang pun yang kelihatan. Si Rase Kumala tertegun tapi lantas tertawa dan berpaling ke arah Boktong, rupanya kita berdua terpaksa masuk sendiri. Si Dewa tertawa mengerut kening, pikirnya, biarpun Hunsi Sam Sian berwata aneh, tapi terhadap kita berdua, tak seharusnya dia berbuat begini. Entah apa maksudnya. Dalam pada itu, Shinto Kek sudah naik ke atas tangga dan masuk ke dalam pintu. Terpaksa si Dewa tertawa mengikuti. Di belakang pintu terdapat sebuah halaman luas yang lantainya terbuat dari batu marmar hijau mengkilap. Sebuah ruangan besar yang megah, berdiri di tengah halaman itu. Sepintas pandang, ruangan itu seolah-olah bermandikan cahaya lampu. Dengan langkah tenang, si Rase Kumala masuk pelahan-lahan sembelarisap bukan matanya ke sekeliling penjuru. Seri wajahnya setitik pun tak menampilkan perasaan marahnya. Suatu hal yang membuat kagum si Dewa tertawa, disamping cemas akan nasib Pahoa Kiong. Dari tempat jauh Shinto Kek datang kemari, apakah tuan rumah baik-baik saja ke arah ruang besar si Rase Kumala berseru nyaring. Sesosok tubuh muncul dari ruangan dalam. Itulah si Kleng Ji. Suhu mempersilahkan dan menyuruh Wampua mengantar. Sian Seng, kata Nona itu dengan mengaturkan hormat kepada kedua tetamunya. Si Rase hanya mengulung senyum seraya memberi isyarat tangan. Tapi begitu Leng Ji dan kedua tetamunya tiba di muka ruangan besar, Hun Si Sem Sian dengan rombongan anak muridnya sudah keluar menyongsong. Setelah memberi hormat, Ko Sia Sian Chu Hun Ya Lun berkata, Sian Seng adalah tetamu-tetamu terhormat. Tapi karena Pahua Kiong tak pernah menerima kunjungan kaum lelaki, jadi tadi telah tak menyambut sebagaimana mestinya, harap Sian Seng memaafkan. Si Rase Kumala balas memberi hormat. Kemudian sambil tertawa panjang dan menyahut, pun sebaliknya kami berdua minta maaf atas kelancangan masuk ke dalam darah suci ini. Wajah Ko Sia Sian Chu Hun Ya Lun agak merah. Adalah kesalahan kami bertiga saudara yang kurang sopan, bukan pihak Sian Seng yang perlu minta maaf. Apalagi tempoh dahulu ibu kami pernah menerima budi kebaikan Sian Seng. Sudahlah, urusan lama jangan diungkat lagi. Shin Tokek sudah lama melupakannya. Hanya sampai di sini metu si Rase Kumala menyapu kesekeliling uangan, lalu melanjutkan berkata, cucuku yang tak tahu adat itu, berada di mana? Sikap si Rase Kumala yang sombong angkuh itu, sebenarnya sudah membangkitkan amarah Hun si Siam Sian. Namun dengan penuh toleransi, Hun Ya Lun menjawab dengan tenangnya, kini Siaw Sao Hiap tengah beristirahat di pondok Yang Tai Suan. Yang Tai Suan adalah sebuah tempat yang suci. Sungguh aneh, mengapa seorang anak yang melanggar peraturan, diberi tempat di situ habis berkata begitu? Shin Tokek berpaling dan menanyakan pendapat si Dewa tertawa. Belum si Dewa tertawa menyahut, Kosia Sian Chu sudah mendahului berkata dengan ada bersungguh, dikatakan bahwa kalau hanya dipelihara tanpa dididik, itulah kesalahan orang tua. Tapi kalau mendidik tak keras, itulah kelalaian guru. Terhadap kaum angkatan muda, asal tak berbuat kejahatan, Pahwa Kiong takkan menghukum keterlaluan. Dengan begitu, tanggung jawab seluruhnya terletak di bahu orang tua, bukan tukah si Rase Kumala tertawa dingin. Benar sahut Kosia Sian Chu tak kurang tawar. Si Rase Kumala kembali tertawa dingin, ujarnya pula. Apakah hal itu cukup adil? Betapapun berkobarnya amarah Kosia Sian Chu kala itu, namun mengingat mendiang ibunya pernah menerima budi kebaikan dari si Rase Kumala, terpaksa ia kendalikan diri. Hanya wajahnya segera tampak membeku dingin dan menyahut tegas, bagi yang memegang teguh aturan, tentu tak merasa diperlakukan tak adil. Tertawalah si Rase Kumala, sanggahnya, sepanjang melakukan perbuatan, Shin Tokek selalu bertindak secara terang. Entah dalam hal apa dianggap menyalahi peraturan itu? Aku dan Bok Loji sengaja datang memenuhi undangan Sian Chu untuk menerima koreksi. Sikap dan nada si Rase Kumala yang makin jumawa itu, membuat Kosia Sian Chu makin mendidih hatinya. Dengan wajah geram, ia berkata, karena Sian Seng menanyakan, kami pun harus menjawab. Untuk urusan malam ini, kami bertiga saudara hanya akan mengutarakan tiga buah permintaan. Tentang memberi koreksi, kami sungguh tak berberani. Ah, untung hanya tiga buah permintaan. Biarlah Shin Tokek menunggu dengan hormat. Tertawasi Rase Kumala dengan angkul. Sejenak melirik dengan gusar kepada Seng tetamu, berkatalah Kosia Sian Chu, pertama, mengeluarkan murid murtad itu dari perguruan. Itukan urusan Sian Chu sendiri, Shin Tokek tak berhak campur tangan, cepat-cepat si Rase Kumala memberi ulasan. Kosia Sian Chu tak mau menghiraukan. Katanya pula, yang kedua, kami serahkan si Yoi pada Sian Seng supaya diberi didikan. Si Rase Kumala mendengus dingin. Sejenak sapukan matuk ke arah Shin Tokek dan si Dewa tertawa, berkata pula Kosia Sian Chu dengan nada yang lemah lembut mengandung tantangan, dan yang ketiga, karena si Yoi berani tengah malam memasuki daerah terlarang seluas 10 li, dengan begitu melanggar peraturan Pahoa Kiong yang sudah beratus tahun itu, kami akan minta peradilan dari Sian Seng berdua. Si Dewa tertawa yang mengharapkan perdamaian, sudah tentu menjadi kaget. Tapi tidak demikian dengan si Rase Kumala. Mengapa daerah Hiyang Suat Hei seluas 10 li, menjadi daerah terlarang? Hal apakah yang menjadi larangan Pahoa Kiong selama seratusan tahun itu? Ingin sekali Shin. Tok Kek mendengar penjelasan tenang dan tegas si Rase Kumala memberi reaksi. Pahoa Kiong menjadi daerah terlarang bagi kaum lelaki, anak murid Pahoa Kiong dilarang kawin, setiap kaum persilatan tentu sudah mengetahui. Mana bisa seorang tokoh macam si Rase Kumala tak tahu. Jadi terang kalau tokoh itu sudah bersuluh menjemput api atau sudah tahu masih bertanya pula. Si Yoi mengadakan hubungan rahasia dengan muridku yang murtad menjadi bukti bahwa dia telah melanggar peraturan yang sudah menjadi tradisi ratusan tahun dari Pahoa Kiong Sahut Kosia Siancu dengan suara tajam. Pecah mulut si Rase Kumala tertawa gelap-gelap. Oh, kiranya begitu, katanya lalu serin tak mengganti wajah tertawa menjadi kering angkuh, sudah 90 tahun Shin Tok Kek melihat matahari, selama itu tak mau bertindak dalam hal bertentangan dengan hukum alam. Perkawinan antara pemuda dan pemudi, asal tidak melanggar garis-garis kesopanan, adalah sesuai dengan kodrat alam. Mengapa harus mengadakan larangan terhadap sesuatu yang menjadi kodrat manusia? Berkata sampai di sini kembali Shin Tok Kek tertawa nyaring pula dan berkata, Lohu memang gemar mengurus segala macam urusan, apalagi mengenai urusan cucu sendiri. Oleh karena hal itu bukannya suatu kejahatan, mengapa tak mau bantu menyelesaikan? Lohu hendak mewakili cucu Lohu itu, untuk mengajukan permohonan kepada Siancu agar sudi menjadikan pernikahan itu. Saking murkanya, sepasang alis kosia Siancu menjungkat naik, wajahnya pucat seperti kertas. Pemilik pertapaan Lan Cui Suan meskipun amat dimuliakan dunia persilatan, tapi Pahoa Kiong pun bukan sebuah tempat yang mudah dihina. Atas Budiang Sian Seng. Limpahkan kepada mendiang ibu kami, biarlah lebih dahulu kami bertiga saudara memberi hormat selaku terima kasih kami. Setelah itu, barulah kita bereskan persoalan ini. Diikuti oleh kedua saudaranya, Kosia Siancu segera mundur tiga langkah, lalu memberi hormat setinggi-tingginya kepada Sintok Kek. Pun Sintok Kek menarik pulang keangkuhannya dan membalas hormat. Ujarnya, bunga merah maupun teratai putih, semua berdaun hijau. Kaum persilatan pun semuanya sekeluarga. Bahwa dahulu telah memberi bantuan, itulah sudah menjadi kewajiban kita, bagaimana Lohu berani menerima pernyataan terima kasih Siancu? Tapi untuk rasa berbakti yang Siancu bertiga unjukan itu, Sintok Kek amat memuji. Sehabis memberi hormat, tiba-tiba wajah Kosia Siancu berubah muram lagi, katanya, sudah lama kami mengagumi akan kesaktian Sintok Sian Seng dan Bok Tai Hiap yang menggetarkan dunia persilatan. Bahwa hari ini dapat bertemu muka, sungguh suatu keberuntungan besar. Rasanya tiada lain jalan yang dapat ditempuh lagi untuk menyelesaikan urusan ini, selain dengan kera kaum persilatan. Berdua pihak mengeluarkan kepandainya untuk menemukan kebenaran. Kembali keangkuhan si Rase Kemala Bangkit yang diutarakan dengan tertawanya. Siancu serba tangkas dalam perkataan dan perbuatan. Sintok Kek sungguh kagum. Urusan malam ini, Lohu hanya mengiringkan saja kehendak Siancu itu. Pertempuran malam ini, cukup dilakukan dalam tiga babak. Tentang bagaimana caranya, karena Sian Seng sebagai tetamu, Hun Ya'lun dengan segala senang hati akan menurut saja. Si Rase Kemala berhamburan gelak, serunya, seumur hidup Lohu tak mau minta murah, menindas, orang. Terhadap, pihak Sian Ceng Kiong dan Goan Goan Chu, pun tak terkecuali. Bok Loji pun bukan bangsa tikus yang temaha menang secara murah. Karenanya kami kembalikan saja acara pertandingan ini kepada pilihan Sian Chu saja. Tiba-tiba si Dewa Tertawa yang sejak tadi diam saja kini buka suara, kalian dan aku, bukan bangsa anak kecil lagi yang mudah dipengaruhi oleh luapan perasaan. Dahulu aku si Dewa Tertawa memang terkenal sebagai orang yang berangasan, tapi dengan bertambahnya usia, sifat keberangasanku itu hilang di telan masa. Kini aku lebih mengutamakan care damai. Meskipun aku tersangkut juga, tapi masih kuharapkan penyelesaian secara damai ini, bukan berarti, bahwa aku boktong takut perkara. Kalau sudah terlanjur, sekalipun tubuh hancur lebur, aku tetap pantang mundur. Kosia Sian Chu mengangguk, serunya, sungguh pantas dipuji bahwa boktai hiap mempunyai pandangan yang begitu bijak. Kami bertiga berpuluh tahun menyekap diri di lohusan anak murid kami pun jarang turun gunung. Dengan sendirinya kami tak suka story dengan orang. Bahwa kali ini Sintok Sian Seng sudah berkunjung kemari, sudah tentu kami akan menyambut dengan hormat dan pula kami jamin si Yau Ih tentu tak kurang suatu apa. Baru si Dewa Tertawa hendak menjawab, si Raseko malah sudah memberi isyarat tangan dan mendahului, apa yang Sintok Kek ucapkan, belum pernah ditarik kembali. Hanya dengan mengukur kepandaian, kita putuskan soal ini dengan adil. Ketetapan ini tak perlu dirubah lagi. Dengan tak menghiraukan kerendahan diri, Sintok Kek tetap akan mengajukan peminangan itu kepada Sian Chu guna cucuku itu. Sampai di sini, si Dewa Tertawa menjadi putus asa. Urusan tak kena didamaikan lagi. Daulu Sam Kut, tiga datuk, bertemu di Sieng Ceng Kiong dan Kini Go Kut, lima datuk, berjumpa di Pahoa Kiong. Sungguh dunia persilatan akan tambah kaya dengan cerita yang menarik, demikian kosia Sian Chu tertawa-tawar. Dua puluh tahun berselang, untuk menolong Goan Goan Chu, bingking Sieng Jin rela menerima sebuah pukulan dari si Raseko malah. Peristiwa itu masih tetap mengganjel di hati si Raseko malah. Bahwa kosia Sian Chu mengungkat hal itu, perasaan si Raseko malah menjadi tertusuk. Dari malu, dia menjadi murka. Memang bayangan masa yang lampau tetap memancar sampai sekarang. Sayang bingking Hwes Shio tak ketahuan rimbanya, kalau tidak, dapatlah Sintok Kek menyelesaikan urusan itu sama sekali, agar tidak selalu mengganjel di hati, Sintok Kek tertawa angkul. Ah, sudahlah, waktu amat berharga. Silahkan menyebut acaranya, Sintok Kek akan menyambut dengan patuh, katanya pula. Betapapun kemarahan kosia Sian Chu atas permintaan yang kurang ajar dan sikap yang sombong dari Sintok Kek itu, namun ia tak berani terlalu mengumar perasaan. Ia tahu siapa si Raseko malah itu. Akhirnya setelah merenung sebentar, Kosia Sian Chu berkata, kita berdua bukan bangsa anak kecil, jadi harus bisa bertindak secara tepat ringkas. Acara pertama, kita adu ginkeng dan ilmu pukulan di hutan BWS sana. Kemudian, adu ilmu pedang sebagai acara nomor dua, selanjutnya yang penghabisan ialah memecah sebuah barisan Pahoa Kiong. Entah apakah Sintok Sian Seng dan Bok Tai Hiap setuju dengan acara sederhana itu? Si Raseko malah yang cerdas segera dapat menangkap kemana tujuan tuan rumah. Tetap mengunjuk senyum keangkuhan, dia menyatakan persetujuannya, baik, memang tak perlu kita tawar-menawar. Hanya konon kabarnya selain barisan Kyo Kyo Kwi Goan Kiam Tin, Pahoa Kiong masih memiliki sebuah barisan sakti Seng Goan Kiam Tin yang amat dirahasiakan Sintok Kek hendak memakai sebatang pit untuk menerimanya, entah apakah Seng Sian Sudi memberi pelajaran. Karena Seng Seng menghendakinya, kami bertiga pasti suka mengaturkan kata kosia Sian Chu sambil berhenti. Sebentar untuk melonggarkan kesesakan napasnya. Kemudian katanya pula, Apabila Pahoa Kiong beruntung memenangkan dua dari tiga pertandingan itu, harap Sintok Sian Seng dan Boktai Hiap Sudi membawa pulang Sio Ih dan diberi didikan yang lebih keras. Selangkah pun dia dilarang menginjak daerah Lohusan lagi. Sintok Kek tertawa lebar, sahutnya dengan serentak. Kalau Sintok Kek kalah, bukan saja cucuku yang kurang adat itu akan kuserahkan bagaimana Sian Chu hendak menghukumnya, pun aku dan Bok Lo Ji akan meninggalkan dunia persilatan untuk selama-lamanya. Tapi, dia berhenti sesaat. Sepasang matanya berkilat-kilat menatap Hun Si Siam Sian. Lalu meneruskan berkata, Tapi kalau Pahoa Kiong tak dapat mengalahkan kami berdua, bagaimanakah putusannya? Tradisi larangan Pek Hoa Kiong yang sudah beratus tahun itu akan hapus sejak itu sahut kosia Sian Chu dengan tak kurang tegasnya. Baik, kita sudah sama-sama sepakat, silahkan kata si Rase Kemala sembari terus menarik si dewa tertawa diajak keluar. Hun Si Siam Sian dengan diiringkan oleh anak murid angkatan kedua dan ketiga, segera mengikuti. Mereka kini saling berhadapan di tanah lapang. Dalam acara pertama, pihak Sian Chu hendak mengajukan siapa tanya si Rase Kemala. Sebagai penyahutan, lengbo Sian Chu Hun Yak Haweat tampil ke muka. Setelah memberi hormat kepada Sintok Kek, tanpa melakukan gerakan apa-apa, tahu-tahu tubuhnya melambung ke udara melayang ke puncak sebatang pohon BWE. Gerakannya sedemikian halus, hingga setitik debu pun tak tergoyang. Sejak dalam pertukaran bicara tadi, lengbo Sian Chu Hun Yak Haweat tak mengambil bagian. Begitu pertandingan dimulai, tahu-tahu dia sudah tampil yang pertama. Mau tak mau si Rase Kemala dan si dewa tertawa terkejut juga. Menilik kenyataannya, Hun Si Siam Sian memang pantas termasuk golongan sepuluh datuk, diam-diam si Rase Kemala membatin. Tapi sebagai seorang yang berhati tinggi, sudah tentu dia tak mau unjuk kelemahan. 30. Akhirnya. Segera dia hendak melangkah, tapi sudah didahului oleh si dewa tertawa yang maju sembari tertawa gelak-gelak. Biasanya acara yang menarik tentu berada di belakang. Loko ai, biarlah aku yang maju pertama. Si Rase Kemala tahu kalau sahabatnya memandang ringan lawan. Hun Si Siam Sian bukan musuh yang empuk. Acara yang belakangan tentu lebih dasyat, karena itu dia, si dewa tertawa, suka menyediakan diri lebih dulu supaya si Rase Kemala dapat memelihara tenaga. Bok Loji, mengingat persahabatan kita yang begitu lama, baiklah, kau boleh jual tingkah, sahut si Rase Kemala dengan tersenyum. Bok Tong tertawa keras, sekali mengibaskan lengan baju, dia melayang ke atas dahan pohon. Leng Boh Sian Chu tenang menantinya. Begitu kakil lawan menginjak dahan, segeranya kebutkan kedua lengan bajunya. Serangkum hawa yang mengandung tenaga negatif lunak, menyambar dada si dewa tertawa. Menurut peraturan dunia persilatan, dalam setiap pertempuran, kecuali berhadapan dengan musuh besar atau memang memandang rendah lawan, orang tentu akan saling memberi salam. Jadinya ta Leng Boh Sian Chu tadi sudah melanggar peraturan itu. Namun si dewa tertawa tak mengacuhkan. Berbareng tertawa keras, dia luruskan kedua tangannya ke muka dada lalu dibalikan untuk menangkis. Sama sekali Leng Boh Sian Chu tak mau adul wekang dalam gebrak pertama, maka ia hanya gunakan seperempat bagian tenaganya untuk menjajak ke lawan. Tapi si dewa tertawa pun sudah mengetahui hal itu, jadi dia pun tak sungguh-sungguh menangkis. Maka begitu kedua tenaga itu saling berbentur, kedua tokoh itu sama-sama mundur. Pertempuran di atas pohon yang besarnya hanya menyama jari tangan, jauh bedanya dengan di atas tanah. Di atas ranting, memerlukan kepandayan ginkeng yang tinggi. Demikian kedua tokoh itu saling berlincahan dengan gesitnya, tukar-menukar pepukulan wekang dan baku hantang yang dasyat. Leng Boh Sian Chu Hun Yak Hoa gunakan ilmu pusaka perhoa kiong yang termashur, yakni Ken Hoa Chiyu. Sementara si dewa tertawa keluarkan ilmu tun yang sipet siat yang sakti. Yang tampak di bawah cahaya rembulan, hanyalah dua bayangan hijau dan kuning saling bersilang rapat-rapat. Dalam sekejap saja, mereka sudah bertempur lebih dari 50 jurus. Hebatnya pertempuran itu telah membuat Shin Tok Kek dan kedua Sian Chu menjadi ketar-ketir. Sedikit berayal saja, salah seorang yang bertempur itu tentu akan terjung kaluka parah. Pertempuran kini sudah menginjak 100 jurus. Berhadapan dengan musuh berat, Leng Boh Sian Chu keluarkan seluruh kebiasaannya. Tapi ternyata sampai sekian lama masih belum berhasil, hingga membuatnya gelisah. Kebetulan saat itu, si dewa tertawa maju merapat sembari dorongkan tangan kanannya ke muka. Untuk itu ia tak mau menghindar. Begitu tangan si dewa tertawa hampir mengenai, ia cepat mendungak ke belakang sembari tabaskan tangan kiri ke siku tangan lawan. Menyusul ia berputar menggeliat sambil kerjakan dua buah jari tangannya kanan untuk menutup pundak si dewa tertawa. Kejut boktong bukan kepalang. Tak kira dia bahwa dalam saat-saat menghadapi kekalahan, Leng Boh Sian Chu sudah gunakan jurus-jurus yang sedemikian berbahayanya. Jarak mereka begitu rapat, untuk menghindar terang tak mungkin. Dalam gugupnya, si dewa tertawa buru-buru kerahkan lewekang ke arah pundaknya untuk menerima tutukan. Tapi dalam pada itu, dia menggerung keras dan menjotos dada lawan, Huk! Oleh karena sebagian besar lewekangnya dipusatkan ke pundak, jotosan si dewa tertawa tadi tak begitu dasyat. Sekalipun begitu, hasilnya tetap mengerikan. Dalam teriakan kejut dari orang-orang yang menyaksikan di bawah, Leng Boh Sian Chu dan si dewa tertawa sama-sama terpelanting jatuh. Si Rase Kumala dan Hou Yong Sian Chu serempak sama loncat menyanggapi. Si dewa tertawa tampak meramkan mata, wajahnya menampil kesakitan. Setelah didudukan di tanah, si Rase Kumala lalu memeriksa pundaknya. Di situ terdapat tanda matang biru, lengannya kiri kaku tak dapat digerakkan, tapi hanya luka luar saja. Suatu hal yang membuat si Rase Kumala menjadi lega, lalu menutup jalan darah di lengan itu dan memberinya minum. Sebutir pil. Setelah itu disuruhnya si dewa tertawa beristirahat memulangkan napas. Bagaimana dengan Leng Boh Sian Chu? Ternyata Hun Yak Hoa itu terluka berat, wajahnya pucat seperti kertas dan orangnya pun tak sadarkan diri lagi. Kosia Sian Chu cepat menutup jalan darahnya, lalu suruh muridnya menggotong ke dalam Pahoa Kiong. Kini dengan wajah merah padam, Huyong Sian Chu Hun Yak Chiaw menghadapi si Rase Kumala, ujarnya. Dalam babak pertama, kedua belah pihak sama-sama menderita luka, jadi seri. Konon lama sekali sebatang cuwi Giyok Ji dari Shintok Sian Seng itu amat termasyur kesaktiannya. Hun Yak Chiaw yang bodoh ini, senang sekali menerima pelajaran dari Sian Seng. Si Rase Kumala tertawa ewa, sahutnya, ah. Sian Chu keliwat mi rendah. Ilmu pedang It Goan Kiam Huat dari Pahoa Kiong, juga teramat saktinya. Sebaiknya jangan membuang waktu lagi, silahkan Sian Chu menghunus pedang. Hanya dengan sebuah tertawa dingin, Huyong Sian Chu sudah lantas siapkan pedang dan si Rase Kumala pun juga sudah mencabut senjatanya cuwi Giyok Ji yang termasyur. Huyong Sian Chu berlaku sangat hati-hati. Ia membuka serangannya dengan jurus Kiyo Lijin Chiam dari samping menusuk dada lawan. Bermula heran juga si Rase Kumala mengapa Sian Chu itu tak gunakan ilmu pedang It Goan Kiam Huat. Tapi sekilas pikirannya yang cerdas segera dapat menangkap maksud orang. Dia tegak berdiri dalam saja, tak menangkis atau menghindar. Huyong Sian Chu menjadi kebuangan sendiri. Adanya dia tadi gunakan jurus biasa, ialah karena hendak memancing. Begitu lawan bergerak menyerang, ia segera akan keluarkan ilmu. Pedang It Goan Kiam Huat. Tapi nyatanya, si Rase Kumala telah mengetahui siasat itu. Dalam malunya, Huyong Sian Chu teruskan serangannya itu menjadi sebuah tusukan yang sesungguhnya. Begitu ujung pedang hampir tiba, kedengaran si Rase Kumala tertawa mengejek. Karena Sian Chu berlaku pelit, Shin Tok Kek terpaksa meminta. Tubuh agak dimiringkan, Cui Giyok Ji dibalikan untuk menangkis pedang. Huyong Sian Chu mundur lalu maju pula menyerang. It Goan Kiam Huat mulai dikembangkan. Tubuhnya seperti menjadi satu dengan pedang, baik menyerang maupun menjaga diri selalu dalam gerakan yang indah dasyat. Lebih-lebih ia salurkan lewekang ke batang pedang. Si Rase Kumala tak berani berayal. Dia pun keluarkan ilmu Ji Isan Chu. Ilmu itu terdiri dari 108 jurus, khusus mendasarkan 8 pokok kegunaan, yakni menggempur, membentur, menutuk, memukul, melibat, mengunci, mengacip dan membetot. Dalam beberapa kejap saja, mereka sudah saling serang menyerang sampai 200-an jurus lebih. Saat itu Huyong Sian Chu mencecer lawan dengan 3 buah serangan keras berturut-turut. Udara penuh dengan hamburan sinar pedang yang menyilaukan. Tokoh angkusi Rase Kumala mendungak tertawa panjang, lalu berseru lantang-lantang, peristiwa lampau di Siong Ceng Kiong itu. Siong Tok Kek tetap tak melupakan, kini terpaksa kucobanya. Sekonyong-konyong tubuh tokoh itu melambung ke udara. Bagaikan sinar pelangi, Cui Giyok Ji melayang ke dalam gulungan sinar pedang. Tering, tering, dua sosok tubuh sama-sama loncat ke jurusan yang berlawanan. Begitu mereka menginjak tanah, dapatlah diketahui keadaannya. Si Rase Kumala tetap tegak berdiri mengulung senyum. Huyong Siong Ceng Kue termangu-mangu berdiri dengan wajah pucat. Pedangnya tinggal separoh bagian saja. Siong Tok Kek meminta maaf dan ingin menerima pengajaran pula untuk Kiyo-Kiyo Kui Goan Kiam Tin dan Sam Goan Kiam Tin kata si Rase Kumala. Benarko sia Siong Ceng Kue sudah mendengar kesohoran nama si Rase Kumala, tapi sedikit pun tak terbayang dalam pikirannya bahwa kepandayan orang itu sedemikian saktinya. Namun sebagai pemimpin dari sebuah biara termasyur, tak mau kentarakan goncangan hatinya. Dengan wajah mempeku, ia berkata kepada sang tetamu. Kalau dalam babak terakhir ini, Pahua Kiong kalah pula, kami akan mentaati perjanjian tadi. Segera ia pelahan-lahan lambaikan tangan. Kedelapan loho petang yang berdiri di belakangnya, segera tampil ke muka. Dengan menghunus pedang, mereka pencar diri dalam delapan jurusan mengepung si Rase Kumala. Kosya Siancu sendiri yang memegang komando. Wajah si Rase Kumala tetap tenang, tapi diam-diam dia merasa tegang juga dalam hatinya. Demi dilihatnya barisan sudah tersusun selesai, dia segera mempersilahkan. Kosya Siancu tak mau menyaut. Dengan wajah membesi ia kebutkan pedang dan mulailah barisan Kiyo Kiyo Kui Goan Kiam Tin itu bergerak. Si Rase Kumala memperhatikan bagaimana Kosya Siancu dan kedelapan muridnya itu bergerak-gerak dalam formasi Kiyo Kiong, saling bergantian mengisi setiap pos yang ditinggalkan. Menilik keadaan barisan itu, kalau tak menyerang secara kilat, tentu sukar membobolkan, pikirnya. Secepat kilat dia ambil putusan untuk menggunakan karus seperti ketika membobolkan Gero Heng Pat Kua Kiam Tin dari Sianceng Kiong dahulu. Begitulah dia segera bertindak. Lengan baju kiri dikebutkan untuk melancarkan angin konggi, menyusul Cui Giyo Kji menutup salah seorang Kiyo Hang yang berada di sebelah mukanya. Memang Kiyo Kiyo Kui Goan Tin bukan olah-olah indahnya. Begitu ujung Cui Giyo Kji hampir mengenai, Kiyo Hang itu melejit ke muka, sedang Kiyo Hang yang di belakangnya serentak sudah maju menggantikan posnya seraya menusuk si Rase Kumala. Si Rase Kumala tertawa. Tangannya kanan yang hendak ditusuk pedang itu diturunkan, tubuh mundur pundak berputar menyongsongkan jarinya untuk mengejar Kiyo Hang yang sudah berpindah tempat tadi. Seketika Nona itu terjungkal. Dalam kejutnya, Ko Sia Siancu cepat lambaikan pedangnya dan barisan berubah seketika. Tapi perubahan itu kalah cepat dengan si Rase Kumala yang mendapat angin lebih dulu. Menurutkan gerakan perubahan dari barisan itu, si Rase Kumala berlincahan ke kanan-kiri untuk bolang-balingkan Cui Giyo Kji dan tutupkan jarinya. Barisan menjadi kacau balau. Dari formasi Kiyo Kiyo, sembilan istana, menjadi Pat Kwa, dari Pat Kwa menjadi Chit Siu, Chit Siu menjadi Liu Khab, lalu Go Heng dan Su Chiyo. Setiap barisan itu berubah tentu jatuh korban seorang Kiyo Hang. Kiyo Kiyo Kui Go An Kiam Tin yang bermulat terdiri dari sembilan darah Kiyo Hang, dalam sekejap metu saja sudah tinggal dua. Pada lain saat ketika si Rase Kumala bersuit keras, tubuhnya melambung ke udara lalu melayang turun sembelari kembangkan payung sinar hijau ke milau dari Cui Giyo Kji. Hanya dengusan tertahan yang terdengar dan kedua anggauta Kiyo Hang yang menjadi sisa barisan itu pun rubuh ke tanah tertutup bingsan. Si Rase Kumala melayang turun setombak jauhnya. It Go An Kiam Huat telah kuterima. Apabila tak keberatan, Shin Tok Kek sedia menerima lagi pelajaran Sam Go An Kiam Tin, ujarnya dengan tersenyum. Kosia Sian Chu menghela nafas panjang. Tiba-tiba pedang komandonya dibanting ke tanah, serunya, sudahlah, kemasyuran nama Shin Tok Sian Seng memang bukan pujian kosong. Sejak ini Pahua Kiong akan menghapuskan larangannya dan terserah bagal mana kau akan menghukumnya. Mendengar itu si Rase Kumala menganggukan kepala. Keangkuhan wajahnya tadi tiba-tiba lenyap. Dengan wajah bersungguh, dia berkata, Shin Tok Kek tiada lain permintaan kecuali urusan peminangan tadi. Kosia Sian Chu hanya menyeringai, sahutnya, general yang kalah perang, tak boleh menyombongkan kegagahan. Karena urusan sudah sampai di sini, tiada berguna untuk bersih tegang leher lagi, Hanya saja, pemimpin Pahua Kiong itu tertegun sebentar, kemudian dia panggil dua orang anak muridnya dan perintahkan mereka untuk mengambil Si Yaui dan Lohoyan. Tak berapa lama, kembalilah mereka bersama tawanannya. Demi melihat kedelapan darah Kiyuhang malang melintang di tanah, Si Yaui sudah terkejut. Kemudian waktu melihat wajah engkongnya luar membesi, dia makin bercekat. Akhirnya ketika mengetahui ayah angkatnya duduk bersilah memulangkan nafas, tahulah dia bahwa si dewa tertawa tentu terluka. Inilah yang paling mengoyak perasaannya. Kecintaannya terhadap seng ayah angkat yang telah merawatnya sejak kecil telah membuat matanya mengucurkan air mata. Si Raseko malah menghela nafas, ujarnya, gihumu hanya terluka luar saja, tidak membahayakan. Mendengar itu, Si Yaui seperti tersadar dari mimpinya. Serta merta dia menubruk kaki seng engkong. Berbareng saat itu, Lohoyan pun berlutut di hadapan Kosia Xuancu. Kedengaran si Raseko malah mendam perat Si Yaui, secara diam-diam minggat dari Cui Hoonlu. Sudah seharusnya dihajar, apalagi kau berani mati datang kemari. Nanti setelah pulang ke rumah, tentu akan kuhukum seberat-beratnya. Engkong, ihji mengaku salah, sahut Si Yaui. Si Raseko malah mendengus, lalu berkata pula. Persoalanmu dengan Lohoyan, kini telah mendapat perkenan Xuancu, mengapa kau tak lekas-lekas mengaturkan terima kasih pada Xuancu. Mendengar hal itu, hati Si Yaui bergoncang keras. Dengan berdebar-debar dia menghampiri kehadapan Kosia Xuancu lalu memberi hormat dengan himat. Wampu mengaturkan beribu terima kasih atas kemurahan hati Tiang Chia. Kosia Xuancu kerutkan kening, ujarnya dengan nada berat, Si Yaui, apakah benar-benar kau mencintai Dan Chi? Si Yaui terbeliak kaget. Heran dia ya mengapa Kosia Xuancu masih menyangsikan dirinya. Bukankah kedatangannya di daerah terlarang Pahoa Kiong itu cukup menjadi bukti yang berbicara? Ah, mungkin Kosia Xuancu amat menyintai muridnya itu dan memikirkan kepentingannya, demikian rabahan Si Yaui. Demi kehormatan Wampu Al, sahutnya dengan tegas. Betapapun asal usulnya Yanji Si Yaui memberikan janjinya. Kosia Xuancu mendengus, lalu mengelah napas panjang. Habis itu ia mengeluarkan sebuah sampul kecil warna kuning. Shin Tok Sian Seng, memang urusan di dunia ini seringkali berlaku aneh. Kita manusia tak boleh mengingkari kuasa alam. Patahnya tradisi Pahoa Kiong pada malam ini, dirayakan dengan suatu kejadian aneh, Kosia Xuancu seraya berhenti meramkan mata. Kemudian ia melanjutkan pula. Permintaan Sian Seng telah terlaksana. Si Yaui pun sudah memberikan janjinya. Sejak kini Yanji menjadi miliknya. Aku tak dapat berbuat apa-apa, karena hal itu sudah kemauan nasib. Surat ini merupakan sumber daripada permainan nasib yang kukatakan itu. Si Raseko malah menyambuti surat itu dan membukanya. Wajahnya tampak berubah merah, lalu pucat dan kemudian menjadi tenang lagi. Dia menghelah napas, matanya jauh memandang ke puncak klohusan yang tertutup awan. Kosia Xuancu meramkan matu mernung. Si Yaui terlongong-longong heran memandang sikap Seng Nung Kong yang aneh namun dia tak berani menanyakan. Suasana menjadi hening senyap. Akhirnya, berkatalah si Raseko malah, Sintok kek merasa berhutang terima kasih atas ucapan Xuancu tadi. Memang manusia, lebih-lebih orang persilatan, selalu dirundung dengan budi dendam, balas-membalas, kejar-mengejar kemasyuhuran nama kosong. Seperti Sintok kek yang berwata aneh dan angkuh ini, akhirnya mendapat pengajaran pahit juga. Anak perempuan mati mereras, cucu dia suh orang akhirnya harus menghadapi kenyataan yang menusuk. Sampai di sini si Raseko malah berhenti sejenak. Setelah mengatur napasnya yang agak getar itu, dia menatap si Yaui, ujarnya. Ih Ji, memang segala sesuatu sudah tergaris oleh nasib. Janji sudah kau ikrarkan, sebagai laki-laki kau harus menepatinya. Ujian ini memang berat, tapi kau harus menghadapi kenyataan itu dengan hati terbuka. Si Yaui seperti orang yang mendaki gunung kabut, tak tahu dia kemana jatuhnya perkataan Seng Nungkong itu. Apakah gerangan isi surat itu, mengapa Seng Nungkong menyebut-nyebut tentang janji, kenyataan dan nasib? Tak tahu dia bagaimana harus menyahut ucapan Nungkongnya itu. Ih Ji, bacalah surat ini. Tiba-tiba si Raseko malah berseru seraya mengangsurkan surat itu. Si Yaui tersipu-sipu menyambutnya. Demi membacanya, kepalanya serasa pening, bumi yang dipijaknya seperti amblong. Huian puteriku. Bila kau membuka surat ini, mungkin sudah belasan tahun aku menyusul ayahmu di alam baka. Jangankah sesali kedua ayah bundamu yang telah tinggalkan kau sebatang kera. Lebih-lebih jangan kau kutuk perbuatan ayahmu yang berbuat salah karena dipaksa oleh keadaan kita. Setelah kau jelas akan duduk perkaranya, lakukan dua macam tugas yang berat. Membalas dendam dan budi. Beginilah kisahnya, ayahmu dan aku bermula hidup sebagai petani yang sederhana tapi berbahagia. Sampai akhirnya sewaktu kau lahir, barulah terjadi perubahan besar. Desa kita terserang paciklik dan terpaksa ayahmu ajak aku pindah ke kota mengadu nasib. Di situ kita berjualan kecil-kecilan dan hasilnya pun lumayan. Selama di kota, ayahmu mempunyai banyak kawan, sampai akhirnya dia terjerumus dalam kalangan perjudian. Dagangan kita makin habis, ayahmu pun makin kelelap, galang gulung dengan orang jahat, menjadi gundalnya seorang kongcu kaya bernama Teng Hyong. Pada suatu hari kongcu yang bermata keranjang itu, telah melihat sepasang muda-mudi yang menginap di hotel. Dia amat penuju sekali dengan nona yang cantik itu. Hanya saja, karena nona dan pemuda itu berkepandayan tinggi, jadi diajari. Namun dia tak mau melepaskan nafsunya yang keji. Dengan menjanjikan upah besar, dia suruh ayahmu mencelakai mereka. Dengan menyogok jongos, berhasillah ayahmu menyaru jadi jongos hotel itu. Sewaktu kedua anak muda itu berada di kamarnya, ayahmu telah berhasil meniupkan asap yang mengandung bius. Tapi dikarenakan ayahmu takut kepergok, baru sedikit dia lantas buru-buru pergi keluar. Keesokan harinya, ayahmu dipanggil oleh orang si Teng itu, tapi bukannya diberi upah uang melainkan diperseni pukulan yang menyebabkan ayahmu muntah darah dan meninggal beberapa hari kemudian. Ayahmu menceritakan padaku bahwa si Teng Hyong begitu marah karena maksudnya tak tercapai. Waktu malamnya Teng Hyong datang ke hotel, ternyata didapatinya kedua anak muda itu tidak pingsan melainkan tengah menangis. Si nona yang ternyata bernama Shin Tok Lan menangis sesenggulkan, si pemuda yang bernama Xiao Hang pun menghela nafas panjang lebar menyesali dirinya. Obat itu karena kurang banyak, tidak dapat membuat mereka pingsan tapi merangsang nafsu wirahi mereka. Buah yang diinginkan telah kedahuluan orang, menyebabkan si Teng Hyong marah besar. Kematian ayahmu telah mengundang bermacam malapetaka. Begundal-begundalnya Teng Hyong berani mempermainkan diriku. Malu dan gusar, akhirnya aku mengambil putusan pendek, bunuh diri. Ku dengar biara pehoa Kiong adalah biara suci dari kaum Nikoh, Rahib, yang berilmu tinggi. Kesana ku bawamu. Setelah ku letakkan kau di depan pintu biara, aku lantas menggantung diri. Semoga Sian Cu Sudi menerima perhambaanmu itu. Kau masih mempunyai seorang paman di gunung Hang Hang San. Kelak kalau Tuhan melindungimu, sambangilah dia. Yan Ji, begitulah nasib sedih yang menimpah ayah bundamu. Ingat betul, nama musuh besarmu itu. Lakukahlah pembalasan. Dari alam baka aku dan ayahmu akan memohonkan restu kepadamu. Sedapat mungkin, berusahalah keras mencari anak keturunan pemuda Siaw itu untuk mengaturkan maaf. Yan Ji, puteri kesayanganku. Jangan menangis, kuatkan hatimu dan teguhkan imanmu. Bundamu yang demasib malang, Liu Xi. Tanpa terasa, surat di tangan Siaw itu terlepas di bawah angin. Huian cepat memungutnya. Demi membacanya, ia pun rubuh tak ingat diri. Siaw ih tersadar dari limbungnya. Tanpa likat-likat lagi, dia segera menolongnya. Ih Ji, Yan Ji mendadak si dewa tertawa kedengaran berseru demi tahu persoalannya, kesemua-semuanya adalah sudah suratan takdir. Tinggi rendahnya martabat manusia, dinilai dari kebesaran hatinya. Dendam orang tua, seng anak tak ikut memikul dosa. Orang tua Huian sudah mengakui kesalahannya, seharusnya kau dapat berlapang hati memaafkan, apalagi mereka sudah menutup mata, lebih-lebih kau bakal menjadi menantunya. Lupakan persoalan lama dan mulailah hidup baru. Tugas kalian masih banyak dan berat. Lihat itu, selama rakyat masih selalu ditindas oleh hartawan-hartawan jahat, selama keadilan dan kebenaran masih dikuasai oleh kaum persilatan ganas, selama itu Dharma tugas kita kaum persilatan, pantang berhenti. Kita dari angkatan tua akan lekas undurkan diri dan menyerahkan beban suci itu kepada kalian semua. Siowih terbuka pikirannya. Dia melirik ke arah Huian dengan pandangan penuh seri harapan hari depan yang gemilang. Huian tersipu-sipu tundukan kepala. Si Raseko malah kedengaran menghela nafas. Tapi bahwasannya dia tak membuat sanggahan, protes, suatu apa, berarti secara diam-diam dia dapat menerima pandangan si dewa tertawa tadi. Wajah dingin dari kosia Sian Chu mengulas senyum. Entah senyum simpati entah mengejek. Keadaan menjadi hening sejenak. Sian Chu telah banyak memberi bantuan, terimalah hormat dan terima kasih Sintok Kek. Akhirnya Sintok Kek menghadap ke arah kosia Sian Chu seraya menjura. Tanpa menunggu penyahutan orang, dia segera bersuit keras memanggil Sintok Liong dan Sintok HOU. Disuruhnya mereka membawa si dewa tertawa ke dalam tandu. Demikianlah dengan membawa Siowih dan Huian, rombongan si Raseko malah segera tinggalkan Lohusan. Dalam sebuah kesempatan di tengah perjalanan, Siowih menanyakan kepada Seng Nungkong tentang surat kaleng yang diterima Goan-Goan Chu itu. Kemungkinan bukan Teng Hiong atau Lihun Liong yang membuat. Mungkin dalam keadaan yang tak diinsyafi. Teng Hiong telah membocorkan hal itu kepada lain orang. Menilik bahwa banyak anak-anak muda yang mengiri atas keberuntungan ayahmu yang berhasil menawan hati mamamu, maka kemungkinan besar tentu ada yang melakukan fitnah keji itu, menerangkan si Raseko malah. Begitulah bertahun-tahun sepasang suami istri Siowih Huian itu mendapat gemblengan lahir batin oleh si Raseko malah dan si dewa tertawa. Dengan Tan Wan, Shin Tok Liong dan Shin Tok Hao, Siowih Huian merupakan pendekar-pendekar Tiam Jong San yang banyak melakukan kebaikan dan membasmi kejahatan. Akhirnya Tiat Sian Pang dapat diobrak abrik, termasuk si manusia iblis Kiong Hoan pun dilenyapkan. Tamat.